Halo, kembali lagi di Kalong Show Gimana teman-teman? Di video ini Sudah banyak banget yang minta video ini Yaitu video Leora dengan adik Govinda Yang menyanyikan lagu Tanpa Batas Waktu Ini diminta sama Mbak Aci Kemudian adik saya dari Bukit Tinggi Yaitu Alvia Menurut saya dari Bandung, Kang Deddy Meminta lagu ini Menarik banget ini Kayaknya Sudah makin banyak ya Yang direkam sama Lily Pertama ada apa? Ada sama Dipa Barus Kedua sama Lale Elmanino Ketiga sama Adik Govinda Dan semuanya itu Kayaknya Kalau lihat waktunya berdekatan Sepertinya ini mau jadi langsung album kali ya Karena waktu itu kan sempat di Yang kita sama-sama nonton juga Yang Lale Elmanino lagi bercanda sama Lily itu kan Itu kan dibilang katanya Desember release Ternyata belum gitu ya Kalau feeling saya kayaknya mau dijadiin album bukan single Hmm Kayaknya patut ditunggu ya teman-teman harus beli Oke lagu ini hits banget tahun lalu Dan Masih hits sampai sekarang Masih menguasai tangga lagu Masih menguasai iTunes Yang selalu saya perhatikan ya Gak usah lama-lama langsung kita denger Lyora dengan Adik Govinda Membawakan lagu Tanpa batas waktu Bios Buset Aku terpaku aku meminta Aku terpaku aku meminta Aku terpaku aku meminta Cinta berupaya Cinta berupaya Oh Aku merindu Aku merindu Aku lagi kau tahu Tanpa batas waktu Ku terpaku aku meminta Malah tanpa batas waktu Cinta berupaya Engkau jauh di mata Tapi dekat di doa Engkau jauh di mata Tapi dekat di doa Engkau jauh di mata Tapi dekat di doa Aku merindu Kamu Aku merindu Kamu Jadi rindu siapa? Rindu Kamu Rindu aku maksudnya Liora Kamu cintanya aku Loh itu lagu siapa tuh? Lagu Tiara ya? Oke Gimana teman-teman? Feelnya dapat gak? Sengaja saya tadi gak potong-potong Biar kita sama-sama denger full ya Kalau ngeliat gelagat-gelagatnya ya Kita sama-sama memprediksi lah ya Sepertinya lagu Lily yang diciptakan oleh Ade Govinda Mas Ade Govinda nanti Gak jauh-jauh dari tanpa batas waktu Sepertinya ya Bagi teman-teman yang gak suka belet banget Nah untung aja Lily memutuskan Gak tau siapa yang memutuskan Cuman kayaknya Mungkin Lily memutuskan Atau mungkin label memutuskan Lily ada kerjasama dengan Bang Dipabarus Ya Kalau yang gak suka belet banget Ada pilihan Dipabarus juga Ya kan ya? Dan menarik kalau ada rada Jessie Dan juga rada-rada Perlu mikir nganyinya Ya Ada Lali Elmanino Ya kan? Aduh itu keren banget Jadi Kayaknya Kalau menurut saya itu Keputusan yang tepat Ya bekerjasama Dengan Tiga musisi itu ya Kalau Lali Elmanino Berarti yang kedua ini ya Itu Satunya yang Easy listening Yang patah hati Dengan Mas Ade Govinda Satu lagi Kalau mau yang rada Kita goyang-goyang Ya kan? Bang Dipabarus Terus Kemudian yang Mungkin slow juga Atau mungkin Ngebeat juga Tapi Kalau nyanyi Mesti mikir ya Lali Elmanino Gila nyanyi aja Mesti mikir ya kan? Tapi itu tandanya lagunya bagus ya Kalau saya pribadi Saya berharap sebenarnya Gak usah bikin single lagi Langsung bikin album Kumpulin aja Siapa aja Pencipta lagu yang terbaik Ya Karena kalau single Kelamaan kita nunggunya ya Hehehe Aduh ini jarangnya jauh banget Dari yang Kemarin diciptain Anji kan? Abis itu Kita tunggu-tunggu Desember mana? Katanya Lali Elmanino Desember kan? Kok lama banget? Belum ada Malah dulu gosipnya Katanya Dipabarus dulu kan ya? Ternyata belum gitu kan? Ya udah cepetan deh Album aja deh Langsung deh Kita langsung datengin iTunes Langsung beli Oke? Terus yang mengenai ini Temen-temen Ini kayaknya saya selalu dapat update Dari adek saya yang di Bukit Tinggi Adelvia ya Tentang 7 hari sebelum 17 tahun Eh itu kan judulnya ya Yang ada di AstroTV Ya Temen-temen udah langganan belum nih? Kalo udah langganan Saya joinan nomor Gak gak Sada Kayaknya seru banget Karena ada idola saya juga Tisa disitu Dan Paling gak sabar saya ada yang Scene mereka kayaknya Pukul-pukulan Itu jambakan-jambakan Gila itu keren banget Kalo bisa gue bikin reactionnya Gue bikin reactionnya Hahaha Oke setelah ini ada Temennya Liora juga Tiara dan Arsi Saya belum pernah bikin reactnya Yang lagu baru Jangan kemana-mana Stay kalong T Terima kasih Ternama